Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel Untuk kesempatan video kali ini, aku mau bahas sedikit yaitu tanya jawab seputar Anzora disini aku mau menjawab seputar Anzora hanya 3 pertanyaan untuk video kali ini dan aku bakal rangkum sesingkat-singkatnya aku udah catat juga disini biar aku gak lupa mohon maaf kalau nanti misal aku dalam pembahasan salah atau kurang berkenan mohon dimaklumi karena aku bukan ahlinya atau bukan bidangnya ya aku hanya mengasih masukan apa yang aku udah alami apa yang udah aku jalani selama ini, oke? tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja mampir ke channel aku jangan lupa untuk subscribe, like, and share oke, gak usah lama-lama lagi ya kita ke intinya atau ke pembahasan kali ini yaitu tanya jawab seputar Anzora yang sering banget kalian tanyain jadi pertanyaan yang pertama yaitu amankah Anzora untuk ibu hamil dan ibu menyusui? jawabannya disini adalah insya Allah aman banget ya guys terus ada yang tanya ke aku juga ya kok krim malamnya kosong kayak gini ya karena ini itu adalah krim klinik ya jadi Anzora itu ada kliniknya dan ini krim malamnya itu ada yang tidak di labelin BPOM karena si klinik ini dia itu kadar vitamin C-nya tinggi makanya dia tidak di labelin disini gak ada label halal mui-nya atau gak ada label apa gak ada label BPOM dikarenakan ini itu kadar vitamin C-nya tinggi ya jadi ini bukan abal-abal kenapa aku bilang bukan abal-abal dari teksturnya kalian bisa lihat aja langsung nih tekstur krim malamnya kalian bisa lihat langsung ini jika krim abal-abal itu teksturnya dia lengket pekat lengket banget kayak gitu ya sedangkan si krim Anzora ini creamy jadi insya Allah aman jadi kalian bisa cek juga langsung ke laborat apakah si Anzora krim malam klinik ini mengandung hidroquinone atau mercury insya Allah bebas jadi kalian akan ngerasa kecewa kalau kalian ngecek ini ke laborat kalian bakal ngerasa kecewa karena disini itu tidak mengandung hidroquinone dan tidak mengandung mercury jadi jelas ya untuk pertanyaan nomor 1 udah jelas sekarang aku lanjut ke pertanyaan yang kedua harga per paket dan isinya ini sering banget ya banyak yang tanya kok berapa sih harganya per paket dan isinya apa aja disini aku mau ngejelasin sedikit sama kalian jadi untuk harga per paket itu ada 2 varian ya untuk paket Acme dan paket Glow itu harganya Rp220.000 jadi per paketnya itu isinya ada 5 item ini ya guys isinya ada 5 item disini kalian bakal dapetin facial walls tuner serum dye cream plus night cream dan bonus pot cantiknya ya itu harganya Rp220.000 dapet 5 item dan untuk si paket ADS ADS yang aku pake ya yang aku pake aku udah pake ini berarti 3 paket ini ini udah aku ambil si facial walls nya udah di kamar mandi jadi untuk si ADS itu sama isinya 5 item tapi harganya itu per paket Rp250.000 ya jadi untuk harga si ADS emang beda dari yang Glow sama yang Acme isinya sama 5 dapat serum juga dan aku lanjut ke pertanyaan yang ketiga yang sering banget kalian tanyain kenapa ya kalau pake Anzora itu beruntusan jadi disini aku bakal jawab ada 3 faktor penyebab beruntusan yaitu yang pertama salah cara pake kalian itu pakenya harus ngikutin ya ngikutin anjuran dimana kalian beli dimana kalian ambil si paket Anzora itu kalian boleh tanyain jenis kulit kalian ini sensitif cara pakenya gimana dan aku udah pernah juga jawab apa pertanyaan ini sebenernya aku udah pernah jelasin juga di video aku sebelumnya ya yang tentang cara pake Anzora jadi berarti video kedua ya tentang Anzora itu aku udah jelasin juga disitu aku berhenti pake tuner di pagi hari dan aku gak pake serum dulu selama 2 minggu jadi selama itu aku hanya pake dye cream di pagi hari dan di malam hari aku pake tuner 1 kali aja sehari ya sama krim malam jadi si serum glownya gak aku pake dulu selama 2 minggu dan untuk faktor yang kedua adalah salah pilih paket kenapa aku bilang salah pilih paket karena kalian pasti banyak yang belum paham banget sama jenis kulit kalian termasuk aku pribadi aku pribadi juga suka salah sama jenis kulit aku jadi jenis kulit itu bisa berubah-rubah seiring berjalannya waktu seiring usia juga seiring apa namanya cuaca suhu udara cuaca di sekitar itu juga mempengaruhi faktor ke jenis kulit kalian jadi misal kalian di usia remaja itu kulitnya contoh aku pribadi jenis kulit aku di usia remaja itu berminyak sangat berminyak celemah-celemah dimana-mana minyak itu menyebabkan banyaknya jerawat timbulnya jerawat yang besar-besar disini disini itu bakal keluar bahkan di hidung itu aku pasti keluar dulu aku paling jarang keluar di daerah pipi bawah ini jarang mulai dari usia 25 tahun muka aku itu jadi kombinasi di bagian tizen ini dia bakal berminyak dan di bagian sini pipi bawah dia bakal kering kering banget tapi sekarang alhamdulillah setelah aku pakai Amzora timis kulit aku itu normal munculnya jerawat 1,2,3 itu normal banget aku keluar di saat lagi head aja ini kemarin aku habis head ini jerawatnya udah kempes ini tinggal satu aja yang masih belum kempes sempurna tapi bekasnya yang lama ya jadi aku pakai paket RDS karena aku emang mukanya udah normal aku gak pakai acne kenapa? karena muka aku jenisnya udah normal jadi aku pakai yang ADS untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat aku yang belum rata sama warna kulit lain jadi masih menghitam yang nomor tiga ya purging dilihat dari berapa lama pakai dan reaksinya jadi kalian yang baru pakai 1-2 minggu kenapa malah muncul bruntus itu normal karena baru pakai 1-2 minggu itu biasanya penyesuaian atau purging gitu ya menyesuaikan trim wajah kalian ke kulit kalian jadi kulit kalian itu lagi kenalan sama apa yang kalian tempelin gitu ya sebelumnya juga dilihat dari reaksinya itu dilihat dari sebelum kalian pakai Anzora itu kalian pakai apa gitu ya seberapa lamanya juga kalian bisa nilai sendiri karena sebelum kalian pakai Anzora mungkin kalian pakai krim abal-abal atau mungkin kalian pakai krim yang dosisnya lebih tinggi itu bisa mempengaruhi atau munculnya si bruntusan oke jadi sekian pembahasan kali ini terima kasih yang udah bertanya kalian yang belum tanya juga boleh kalian tanya di kolom komentar insyaallah kalau aku ada waktu aku bakal bikin videonya lagi tentang pertanyaan kalian yang belum aku bahas kalian boleh banget untuk komentar lagi di video ini insyaallah aku bakal bahas lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati